Kita tunggu, mari kita bahas sama-sama, biar lebih nyaman kita mempunyai materi, bawa adik-adik di sana, dan memahami materi yang kita sampaikan sebelum kita lanjutkan. Tentu, Anjir Tomo 01 sudah semua isi, sudah 1, 2, 3. Hebat ya, Bang? Empat sekali. Saya masih kecil nih, pintar sekali. Itu dibantu adiknya, adiknya udah tahu, dilihat jawabannya, hebat-hebat semua. Boleh? Saya cek ya. Saya cek ya. Boleh yang ikut jawab. Aka sambil jawabin ya, boleh. Dari adik Anggurang Utomo, Angger Utomo 01. Masih itu aja dia jawab. Satu, benda langit yang mempunyai cahaya sendiri. Nomor 1, bintang tadi ya. Bentar, nomor 1. Bintang adalah benda langit yang menghasilkan cahaya sendiri. Ya, tidak juga salah. Benar saja. Adik Angger Utomo, Karena perbedaan suhu, ya. Karena bintang berwarna-warni, betul. Terjadi perbedaan suhu di permukaan bintang. Ini, siapa nih? From Himan, Muhammad. Karena pantulan cahaya. Ini, bulan mencetik ya. Kalau pantulan cahaya itu, bulan memantulkan cahaya kalau bulan itu. Itu, tidak, apa, tidak memancarkan cahayanya sendiri. Terus, Edi Novianto, adik-adik bintang adalah benda langit yang menghasilkan cahaya sendiri. Karena perbedaan suhu permukaan. Mengapa mentari disebut bintang? Karena pantulan cahaya. Ini, nomor 3. Ini, kayaknya nih ya. Satu, Himam dari Muhammad. Satu, benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Terus, Bu Adi Aira. Balkis. Mata bunda. Berbeda, karena berbeda. Besarnya berbeda. Ada warna putih dan biru. Wah, bundanya ngajarin. Oh, hebat bundanya ini. Memang ada besar, ada kecil. Ya, bintang seperti itu. Tidak semua sama ukuran. Tiga, karena matahari dapat memancarkan cahaya sendiri. Oh, boleh. Bunda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Bintang, betul. Mata adik ini. Yang kedua, dari Taufan. Adik Taufan. Karena matahari ini. Nomor 1. Adik Taufan menjawab, Bintang merupakan berlangit memancarkan cahaya sendiri. Wah, boleh. Benar. Hampir benar, nomor 1 semua ya. Karena matahari dapat menghasilkan cahaya sendiri. Dari adik Edi Rufianto. Ya, betul. Sudah lengkap, Pak. Wah, hebat nih adik Rufianto. Terus. Ada era. Karena matahari bisa mencarikan cahaya sendiri. Makanya disebut bintang. Oh, betul. Dari adik Imam. Karena matahari mencarikan cahaya sendiri. Oh, sip. Yang nomor 2 disebabkan oleh perbedaan suhu. Ini ada jawab. Keren. Tiga, karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Oke. Abang Jarnawi bisa dilanjutkan, Bang. Jawaban-jawaban adik yang lain bisa dibacakan, Bang. Oh, ya. Ini ada adik Egalita Pertiwi. Jawabannya juga di pertama. Tintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Nah, ini benar. Kemudian, ini ada adik Taufan Bagas Putra. Ini jawaban soal nomor tiga. Karena matahari bisa memancarkan cahayanya sendiri. Ini jawabannya, Bang. Betul semua ini. Pak guru kita ini penjelasannya pelan, lambat. Jadi paham semua anak-anak kita ini. Memang anak-anaknya pintar semua, Bang. Kayaknya ini, Bang. Kalau dilihat ini, Bang. Saya waktu itu. Harus ulang beberapa kali, Bang. Baru paham. Hebat-hebat semua adik-adik kita di sini. Juga bapak ibunya di rumah selalu membimbing anaknya. Saya lihat di sini. Hampir semua benar jawabannya. Jika demikian, adanya artinya adik-adik paham sudah matahari kita ini. Maka harusnya bubar aja udah ya pintar semua ini. Lanjut, Bang. Ya. Ini Begitu banyak rahasia yang belum disibak oleh manusia. Belum bisa diungkap oleh manusia kerahasiaan. Kita mungkin hanya beberapa poin saja benda-benda angkasa yang sudah diperhatikan oleh para-para pedemu, para-para ahli yang berjual pengetahuan untuk manusia. Oke, kita lanjut. Pernahkah dengar tempat ini? Langit di Wairebo. Terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Kampung itu adalah bagian dari desa Satar Lenda, kecepatan Satar Mesi. Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tidak ada apa dengan kampung di Wairebo ini. Diceritakan bahwa banyak yang pernah ke sana juga. Ini tempat masuk di UNESCO juga. Ini tempat paling indah. Ini salah satu suku atau tempat terpencil yang ada di Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi tempat ini tuh bagus banget kalau lihat bintang. Kakak sendiri belum pernah ke sana sih. Cuma kalau dilihat buku-buku bahkan PBB saja mengakui tentang tempat keindahan tempat ini di malam hari untuk melihat bintang. Dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, ya mungkin lebih dekat untuk melihat bintang. Dan bagi pengunjung yang selalu menceritakan pengalamannya betapa indahnya mereka melihat bintang di malam hari. Wairebo, langit Wairebo. Ada yang tahu nggak nih NTT ini di Wairebo? Pernah ada yang pernah ke sini? Mungkin ada orang NTT, mungkin ada adik-adik. Bisa ditulis di kolom chat yang pernah ke sini atau dari NTT? Tahu tempat ini. Tuliskan aja di chat. Mungkin sudah pernah adik-adik. Kakak aja yang belum mungkin, ya. Sambil dilihat yang di chat, mungkin ada dari NTT di sini. Coba. Silahkan, Pak Cik. Yang di chat silahkan. Atau, bukan kalau tidak dari NTT, kalau ada yang pernah datang ke sini. Ada adik yang pernah datang ke tempat ini, ke Wairebo ini. Silahkan di chat. Nanti kita bisa berbagi cerita seperti apa. Silahkan kami tunggu di chatnya, ya. Di Wairebo. Siapa yang pernah ke sini? Itu kata Bapak Moderator kita. Adakah yang pernah ke sini? Orang NTT atau bukan dari NTT pernah ke Wairebo ini? Ini tempat indah sekali melihat bintang. Tidak tinggi tempat ini. Bahkan diakui dunia, nih. Tidak UNESCO. Wairebo ini tempat. Nusa terpencet di Nusa Tenggara Timur. Oh, lihat nih. Ada yang melihat bintang di sini gambarnya. Nah, ini melihat bintang semua pakai teleskop. Ini ngapain di lebah ini? Ngelihat apa, deh. Ini nelopong kelingki. Kelingkin nelopong lebah. Bintang kan di langit, ya. Bukan di bawah begini. Wah, ini gambarnya nih yang salah, ini. Harusnya kan melihat bintang. Itu kan di atas, ya. Ini lebah kok melihat ke bawah sama kelingki. Ini lebahnya ini lagi intip-intipan. Kalau begini, terpong-terpongan mereka. Yang ini yang melihat bintang, ya. Yang anak-anak ini yang melihat bintang ke atas. Tolong melihat bintang ke atas. Jangan ke bawah kayak lebah ini sama kelingki. Yang anak-anaknya di langit. Belum ada ini? Ya, belum pernah. Mungkin dia termasuk kita, Bang J. Kira-kira belum pernah ke YREB. Tempat untuk melihat bintang. Hebatnya Indonesia kita punya tempat yang indah untuk melihat bintang. Bahkan diakui oleh dunia. Artinya tidak banyak tempat lain seperti YREB ini loh. Oh, pernah lihat di Youtube nih. Host kita pernah lihat di Youtube tadi. Abang host kita mungkin pernah. Abang host kita, Abang Widyat Boko tuh pernah ke YREB kayaknya. Pernah lihat di Youtube? Belum juga, Abang. Wah, sama, Bang. Sayangin kita, Bang. Jadi YREB ini begitu indahnya. Banyak yang datang ke sini. Wisatawan-wisatawan baik dari negara sendiri. Maupun luar negeri datang ke sini. Perjalanan cukup lalu. Sekitar 6 jam. Dari Manggara, Ibarat. Jadi, YREB. Tempat indah untuk melihat bintang. Di Indonesia ada di YREB. Oke, kita lanjut Bang J. Karena tidak ada yang pernah. Kita lanjutkan. Oke. Yang selanjutnya. Cepat-cepat. Biar terkabut. Biar terkabut. Biar begitu. Kita ceritanya. Oleh. Ini membahas tentang. Tentang. Memohon sesuatu. Bintang jatuh itu ya. Fakta tentang bintang. Bintang jatuh. Adalah nama lain untuk meteorit. Sebenarnya bukan bintang yang jatuh. Bintang jatuh. Bintang jatuh. Meteorit tersebut terbakar saat mencoba memasuki atmosfer bumi. Jadi, bintang jatuh bukanlah bintang yang bintang sama sekali. Bintang jatuh. Kalau bintang jatuh hancur bumi. Karena bintang itu besar sekali. Tidak ada bintang. Meteorit adalah benda kecil yang ada di luar akasa. Kalau ada meteor jatuh bergesek dengan permukaan bumi. Maka seolah-olah dia punya ekor begini loh. Ini gari-garis ini. Nah. Putih-putih ini kan. Putih panjang. Semua bahkan sudah kebiasaan menyebutkan. Oh ini bintang jatuh. Kalau itu bintang jatuh. Dikatakan para ahli. Tidak mungkin bintang jatuh. Kalau bintang jatuh. Bintang itu besar sekali. Ada besar, ada kecil. Jaraknya juga. Kalau bintang jatuh ke bumi. Tidak memungkinkan. Kecuali mungkin kiamat nanti ya. Tidak tahu. Cuma para ahli menemukan. Bahwa yang jatuh itu adalah meteor. Meteor adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Dan tidak cocok sebutannya tentang bintang jatuh. Kita bisa paham. Benda kecil di luar angkasa yang menyentuh lapisan atmosfer permukaan bumi bergesekan. Maka seolah-olah kayak ada apinya loh di belakang. Itu dinamakan, kita sering dinamakan, itu bintang jatuh. Atau apa ya? Komet. Bintang ada ekornya. Jadi, kenaran atau fakta bahwa tidak ada bintang yang jatuh. Yang jatuh itu adalah meteorit benda angkasa yang kecil yang ada di luar angkasa masuk ke, jatuh ke bumi. Bergesekan dengan atmosfer bumi. Fakta tentang bintang jatuh. Meteorit disebut sebagai bintang berekor. Yang meteorit memasuki atmosfer bumi. Belakangnya untuk ekor. Terang di belakangnya. Ekor atau garis terang di belakangnya disebabkan oleh meteorit yang bergesekan dengan atmosfer. Nah, ini dia gambarnya nih. Jadi, meteorit yang jatuh itu. Ini yang kita sebut dengan bintang berekor. Bintang jatuh sebutan kita. Meteor yang jatuh. Jadi, yang kesimpulannya tadi ya bahwa bukan bintang itu yang jatuh. Tapi meteorit-meteorit itu benda kecil yang di luar angkasa yang jatuh ke bumi. Ini bergesekan dengan atmosfer bumi sehingga. Ini sering kita lihat kalau malam hari. Siapa yang pernah lihat bintang jatuh katanya atau komet ini di malam hari? Adakah ada-ada yang pernah lihat? Kalau bapak sering ya melihat. Kayak ada gesekan-gesekan gitu. Kayaknya nyala di langit. Ada, ada yang saya pernah lihat. Ada, ada yang saya pernah lihat. Ada, ada Abdul. Ada, ada yang pernah lihat juga. Oh, ada adik Andi juga pernah lihat. Pernah lihat bintang jatuh katanya. Atau komet, komet atau bilang. Pernah tapi sekilas aja. Iya, memang sekilas aja memang betul. Sekilas. Andai kita sempat videokan, kita videokan ya. Karena dia secepat kilat gitu. Dia bergesekan gitu. Karena terbakarnya gitu tadi. Adakah yang lain pernah lihat? Atau jarang mungkin keluar malam? Pernah. Lihat. Kalau jatuh hari cerah cuacanya, tiba-tiba melihat langit. Ada yang kayak terbang gitu. Pesawat itu. Oke. Hampir pernah semua lihat bintang jatuh hari. Taring juga disebut bintang brekor. Dan lainnya. Ada. Oh, ada. Nanti nggak pernah lihat. Nanti kalau malam-malam mungkin depan rumah, nongkrong sama bapak ibunya. Siapa tahu nanti bisa lihat juga dari luar angkasa yang nyala di atas langit. Biasanya ada juga tuh. Kalau kita lihat pelajaran di Tata Surya yang sebelumnya bapak ibu ngajarin. Itu ada masa-masanya. Komen apa, komen apa akan muncul di 70. Itu ditemukan para ahli seperti itu. Kita sudah lewat untuk membahas itu. Mari kita lanjutkan fakta seterusnya. Deva, saya pernah. Maka juga dulu waktu kecil. Sering juga. Siapa yang lihat langit. Oke, kita lanjut. Kemudian asteroid. Apa asteroid ini? Ya, kalau meteorit itu bendanya lebih kecil ya dibanding asteroid. Asteroid diduga sebagai planet yang tidak jadi. Oleh sebab itu, ukuran diameternya bervariasi. Antara 10 meter hingga 30 kelematan. Asteroid mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding planet. Tetapi berukuran lebih besar dibanding meteorit. Kita ulangi. Asteroid dikemukakan oleh para ahli dari buku. Dibaca adik-adik juga. Bahwa itu adalah planet yang tidak jadi. Ukurannya lebih besar dari meteorit. Namun lebih kecil dari planet. Yang disebut asteroid. Benda-benda ini ada di luar angkasa mengambang. Ini bisa jatuh tidak? Meteorit lebih kecil. Asteroid ini lebih besar dibanding meteorit. Apakah asteroid ini bisa jatuh? Ah, bisa jatuh. Karena dia salah satu benda angkasa juga. Bisa. Betul kata dia Abdul. Asteroid itu bisa jatuh juga. Jadi diingat asteroid ada meteorit. Kalau lebih besar dari meteorit, namanya asteroid. Asteroid. Asteroid juga benda angkasa. Dikemukakan oleh para ahli. Asteroid ini adalah planet yang tidak jadi. Jadi ada proses terbentuknya sebuah planet. Ada yang nanya. Pak, matahari kan benda langit. Matahari bisa jatuh enggak? Matahari bisa jatuh enggak? Matahari bisa jatuh enggak? Ya, segala yang di... Tuhan, diciptakan, Sang Maha Pencipta, diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa tidak ada yang abadi. Dikatakan agama kita. Islam, Hindu. Ada masanya nanti terjadinya kiamat. Mungkin saja bisa jatuh. Tapi saat ini, kita berdoa jangan jatuh dulu ya. Jangan jatuh dulu. Nah, tidak ada yang abadi di dunia ini. kayu akan lapu, batu akan hancur. Begitupun benda-benda di alam semesta ini. Di kitab-kitab suci kita, di pelajaran agama kita, sudah diceritakan tentang bahwa tidak ada yang abadi. Mungkin nanti bisa jatuh. Tidak jatuh. Posisinya tetap di posisinya, di orbitnya. Ini asik-asik nih pertanyaannya. Ini kayak saya, kakak jadi guru agama ini jadinya. Oke. Asteroid jatuh karena apa ya? Ya, sama. Karena Anda tertarik dengan masuknya ke wilayah atmosfer bumi. Dia bisa jatuh. Kalau dia berdekatan dengan atmosfer bumi, ada gaya gravitasi. Kan bumi punya gaya gravitasi. Kalau kita jatuh, jarang loh jatuh kita ke atas. adik-adik jatuh dari, kita gak ingin jatuh sih ya. Tapi kalau mungkin jatuh, mungkin ada lihat kawannya jatuh dari pohon, pasti ke bawah jatuhnya. Kenapa jatuhnya ke bawah? Gak pernah tuh orang jatuh ke atas. Jadi kalau dia berdekatan dengan atmosfer bumi, masuk pada area gravitasi bumi, maka dia bisa masuk jatuh ke bumi. Nah dia ini kan mengambang di luar akasa. Layang-layang gitu. Uang ampah. Ini adik aku. Aku sepertanyaan. Karena adanya gravitasi bumi. Ya, betul. Oke, siap. Kita lanjutkan. Kayaknya kita nih perlu, karena ini semangat sekali menjawab, kayaknya kita nih perlu kuis, Bang. Ini tambah semangat ini liatnya nih. Ini kayaknya udah alih semua ini. Kita tantang dengan kuis kita ya. Boleh? Siapkan. Ini kahun. Bentar ya, saya bukakan kakak. Bentar dulu ya. Second. Bukan. Tadi betul. Alih semua. Ini pertanyaannya juga tinggi-tinggi. Kita lihat itu. Sampai menanyakan matahari jatuh. Kapan jatuhnya. Wah ini. Lihat ini. Kakak gak bisa menjawab nih. Kapan jatuhnya. Oke, kita mulai kuis tentang benda-benda langit. Tadi rangka bantuan. Anggar ya. Sudah internetnya lancar. In. Oke, kalau siap. Kita bukakan dulu. Tidak lambat. Supply. Kahud. Kita main kahud ya ya. Kita main kahud. Pada intinya sih materinya. Bukan masalah aplikasinya apa. Ini itu. Tidak ada jaringannya ini. Soalnya ada lima. Jawabannya ada semua. Hanya saja harus dipilih. Sudah dekat ajal. Oh, loh, 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 loh. Kenapa nih ngambaknya internetnya? Masih loading. Sudahkah? Adakah yang sudah makan di rumah atau belum makan semua ini? Kalau belum makan, kurang fokus biasanya jawab. Makan dulu. Oke, kita mulai. Semoga jalan. PIN-nya. Oke, itu dia PIN-nya. Saya puasa, Pak Deni. Wah, adek-andek. Luar biasa. Ayo, silakan join. Itu PIN-nya. 511-7949. Cara masuknya paham sendiri. Tulis kahu.id. Oh, adek-adek kirana. 10 player. 12. Nah, lihat ini. Oh, ahli-ahlinya semua ini masuk ini. Boleh bawa orang tua buka buku? Boleh. Tidak masalah untuk mau jawab. Boleh. Silakan. Mau sambil baca buku, jawabnya boleh. 22. Wah, ada yang dari Papua juga tuh. Ade Teigan dari Papua. Wah, ini. Lebih siap kayaknya ini. 22 saja. Oh, 23. 24. 25. Yuk, silakan. 26. 30. Kalau nggak sampai 50, nggak mulai kita ini. Oke. 32. Apakahnya habis di sini? Nanti fokus. Jangan salah memilih. Pastikan jawabannya yang dipilih. Benar. Terus, ini sudah 35. 35 ya, Pak. 36. Betul-betul. Kayak mana cara masuknya? Silakan ketik. K-A-H-O-L-T. Ngi-T. Seperti ada yang di layar. Adik Dea. Sudah masuk belum adik Dea tadi? Ketikkan K-A-H-O-Nya double. Udah 46. Waduh, pelayarannya banyak ini. Udah 46 ini. 46 terus. Yang hebat-hebat semua nih turunnya nih. Ini adik-adik yang udah bukunya siapkan ya. Colpen, minum air putihnya, biar fokus. Tuh, udah tempus 50 nih, Pak. Udah 50 ini. Apakah ada nambah lagi? Kita tunggu sebentar lagi. Turun. Turun nih. Tampaknya? Naik lagi terus, 51. Jangan lupa. Tik 511799. Baik, Bang. Tampaknya K-4950. Tampaknya bertahan di sini ya. Di sini ya, di angka 50. Oke. Oke, apakah kita mulai ya, Adik Adik? Turun lagi 48. Oke, oke. Oke. Saya kasih hitungan ketik sampai ke 5. 1. 2. Oh, nambah. 3. 4. Masih, 5, 3. Terus. 4, 1 per 8. 4,5. Sampai 5,5 nanti hidungannya. 5, 4. 5, 1 per 8. 5,5. Oke, kayaknya sudah habis. Di 5, 5 kayaknya dia. Iya. 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 Oke, sip. Baik, kita let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan berdoa dulu. Karena soalnya sedikit rumit. Pastikan ibu bapaknya di samping biar membantu. Atau gurunya ada di samping, boleh membantu. Oke, 1, 2, 3. Siap, ya. Kakak Bajakan takutnya telat keluar. Bulan bukan merupakan bintang. Karena. Bukan merupakan bintang. Karena. Bulan merupakan bintang. Karena segitiga bentuknya bulat. Bulat. Dekat dari bumi. Persegi. Tidak terlihat terpenurus. Kemudian. Oke, Pak. Pak, ABC ini nggak kelihatan semua. Aduh. Iya, ini jaringan saya ini. Nggak kelihatan semua, Pak. Pak Denny. Sebagian ada yang belum, Bang J. Betul itu. Karena di sini ada jawabannya 27 yang benar. Kita lambatan. Tinggal hanya 30 detik. Inilah masalah jaringan kita, Bang J. Ibu. Mohon maaf ya. Karena ini di luar kendala teknis kita. Semoga nanti soal berikutnya lancar. Ini hanya sebuah permainan. Jangan takut. Nanti kita mau langsung bersama saya. Kita main lagi. 27 soal jawaban benar. Bulan bukan merupakan bintang. Karena dia tidak memiliki cahaya sendiri. Dia cuma kerjanya mematuhkan cahaya. Ada 27 orang yang benar. Dan hampir rata-rata benar ya. Maaf ada orang tidak bisa menjawabnya karena layar belum berubah. Ya, mohon maaf. Ini kita latihkan. Kita lanjutkan ya. Tetap semangat. Kita lihat. Next saja. Kita show dulu. Oh, ini bintangnya. Ini bulan. Ini dia bulan. Bulan ini tidak memancarkan cahaya sendiri. Dia memantulkan cahaya. Oke, clear ya. Kira-kira tentang bulan ini. Sip. The next. Nomor dua. Semangat. Fokus, fokus ya. Fokus pada soal ini. Bang Dini, pemenangnya di soal pertama. Iya, Bang. Siapa pemenangnya di soal pertama ini? Kita lihat. Kita next dulu ya. Ade Ayla Adinda. Dari manakah beli adik kita ini? Ade Ayla Adinda. Ade Faras. Beda-beda tipis ini. Kemudian adik Aisyah Sekar, adik Angger, dan adik Kirana. Beda-beda tipis semua. Dari manakah adik-adek kita ini? Pikirannya nanti mungkin ya bersedia diajak bicara. Kalau sudah siapa yang terpilih, ya siapa masuk 123, bisa diajak kita, kakak bertanya gitu. Apa rahasianya boleh ya. Nanti di open mic-nya ya, yang 123, karena buat pelajaran juga bagi kakak, buat kawan-kawan semuanya. Bagaimana cara belajar. Oke, kita lanjut di nomor dua. Ya, fokus. Nomor dua. Benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri adalah segi tiga bulat, bulat bintang, segi empat planet, terus layang-layang bumi. Benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri adalah bintang, benar bintang. Ini, kalau dia memancarkan cahaya sendiri disebut bintang. Matahari tadi adalah salah satu bintang. Ini dia, matahari adalah salah satu bintang, karena dia memancarkan cahaya. Jadi, bumi juga bukan, tidak disebut bintang. Bumi tidak memancarkan cahaya sendiri, bulan pun demikian. Diklir untuk benda langit yang memancarkan cahaya sendiri adalah bintang. Oke, kita lanjut. Siapa yang memimpin? Masih. Oh, disalib adik paras. 1948. Dinda Aisyah Askar, 1940. Adina Kirana, 1923. Ada Angger, 1908. Dan ada adik kita dari Papua. Saigan dari Papua, 1855. Wah, enggak kalah Papua ini. Walaupun sinyanya jauh ya. Walaupun waktunya berbeda dengan kita selisih. Dua jam ya, kita di barat ini. Video begini, mari kita lanjut. Masih ada soal-soal berikutnya yang tidak kalah sulitnya. Sopat, semangat. Fokus. Minum air putih dulu, silakan. Minum-minum dulu. Silakan minum dulu sebelum kakak klik di soal ketiga. Jangan lupa orang tuanya pastikan di samping. Kita tarik dulu. Biar melihat, membantu. Oke, next. Nomor tiga. Matahari merupakan bintang karena. Sekitiga sumber cahaya. Bulat menyinari bumi. Terus ada layang-layang. Memiliki cahaya sendiri. Persegi 4 lebih besar dari. 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50 orang menjawab. 41 yang benar. Ini perlu di remedia nih kayaknya. Masih ada 8 orang yang salah. Ada 1, 9 orang yang salahnya nih Bang J ya. Matahari merupakan bintang karena dia memiliki cahayanya sendiri. Ini matahari. Ini ada bapak nelayan. Bapak nelayan ini kan di laut ini nyari ikan. Nah ini di sore hari matahari mau terbenam. Matahari dia disebut bintang. Karena dia memancarkan cahayanya sendiri. Soalnya muter-muter tadi aja. 41, jawab. Siapa yang memimpin? Permosisi yang begitu. Tidak ada permosisi yang begitu. Putus Pak. Oke tenang. Sebutan bagi semua benda yang di luar angkasa. Sebutan bagi benda yang di... Segi 4, persegi itu bintang. Ada 17 yang menjawab. Aduh banyak yang tidak bisa menjawab. Mungkin tidak keluar slide-nya ini ya. Jawaban yang benar adalah yang ada di langit. Benda langit. Sebutan langit atau di luar angkasa adalah benda langit. Karena saya tahu... Slide-nya telat ya Bang Yang? Tidak telat ya. Tidak apa-apa. Lanjut. Oke jadi mohon maaf ini. Tapi kalau dilihat jawaban ini artinya memahami saja yang di langit sebut benda langit. Jadi ya benda-benda langit. Ini benda-benda langit semua. Lihat gambarnya. Nah di langit. Lanjut. Pengaruh jaringan berpengaruh. Tidak masalah. Walaupun ibaratnya alah dalam permainan ini. Karena kita juga tahu apa kendala-kendalanya. Yang jelas adik-adik memahami materinya. Ternyata di sini ada terjadi salib-menyalib. Sekarang 30940 memimpin. Naik. Kemudian ada Andi di posisi 5 masih tidak berubah jauh nama-nama di soal ketiga tadi. Soal yang terakhir. Soal terakhir. Semua benda langit yang berukuran lebih kecil daripada planet namun lebih besar daripada meteorit. Asteroid. 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 Oh benar semua. 31 menjawab benar yaitu Asteroid. Asteroid. Langit yang berukuran lebih kecil daripada planet namun lebih besar daripada meteorit. Kita lihat. Ini dia. Ini dia. Yang menuju ke bumi ini. Ini Asteroid tadi juga. Besar sekali dia. Ini Asteroid tadi lebih kecil dari planet namun lebih besar daripada meteorit. adik-adik-adik kita lihat siapa yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Harusnya bisa ditanya nih. Nanti ya. Boleh kakak ajak ngobrol-ngobrol dulu. Kita lihat podium 1 siapa. Podium 3. Adik paras. 4, 8, 7, 8. Podium 2. Adik kirana. Yang pertama adalah dari mana adiknya? Adik Aisyah Sekar. Oh. Adik Andi Virus terus Air tadi. Oke. Ini tiga orang ini bisa nggak kira-kira kalau kita ajak saya katanya sebentar. Boleh? Jadi ada tiga orang. Ada Bang J ya. Adik paras. Ada adik paras. Ini. Adik paras. Mana nih? Ada. Sudah ada sama yang paras. Silahkan ngomong langsung deh. Silahkan berbicara lewat mikrofonnya deh. rumahnya. Baiknya. dari SDN Galunggung Tasik Malaya. Adik paras. Adik paras. pulang sekolah. Ya. Pintar. Gitu. Pak. Misal saya kapjarnya habis isa. Atau habis pulang sekolah saya belajar lagi di rumah. Ya berapa adik paras belajar ini selamanya? mana adik parasnya ya? Nah hilang dia. Miknya hilang miknya. Ya kalinya nih. Ya. Kemudian adik kirana. Adik kirana. Adik kirana. Open gak? Kirana. Adik Aisyah udah open. berbicara pak. Halo. Aisyah. Ini adik Aisyah ya? Iya kak. Boleh kakak tanya? Boleh. Ya. Adik Aisyah. Adik. Kenapa kak? Kurang putus-putus ini? Sekolahnya di mana deh adik Aisyah? SDN Celangkap 03 pagi kak. Di Jawa Barat ya? Oh enggak. Jakarta Celangkap 03. Kota ini. Adik Aisyah kalau belajar bisnisnya jam berapa deh? Gimana tips-tipsnya belajarnya gitu? Biar kakak tahu. Kan aku kelas 6. Jadi pastikan nanti pulangnya agak terlambat. Karena ada pendalaman materi. Pasti aku istirahat dulu. Makan, tidur. Nanti jam 7 sampai jam 9 aku belajar. Belajarnya sama kakak gitu deh ya? Enggak. Sendiri aku. Kadang-kadang diajarin kakak. Bentar adik. Jawabannya sekali. Salam buat orang tuanya ya deh di rumah ya deh? Iya kak. Iya kak. Terima kasih bu Aisyah. Iya kakak. Terlalu amin. Amin. Oke terima kasih. Itulah dari adik kita Aisyah Sekar dari Jakarta adik kita. Yang lain kayaknya tidak ada yang mau berbicara karena... Malu-malu. Malu-malu tadi. Malu-malu mungkin ya. Oke. Kepada... Dari lihat dari adik Aisyah Sekar tadi. Kira-kira kita bisa jadi... Apa? Jadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana adiknya belajar. Kawan-kawan bisa diri juga tuh. Gaya belajarnya adik Aisyah. Nah waktu kita terbatas pada 11.30 ya. Kami silakan kepada Abang ganteng kita Abang moderator kita DRB terbaik tahun 2019 Abang Terima kasih Bang Jairawi Silakan Bang Baik Terima kasih Ini kalau kawan-kawan Di Dutama Belajar dipanggil Best Danny Di Dutama Belajar Tahun 2018 dari Kalian Matan Selatan Sangat luar biasa Pada hari ini ada di semua Dari Sapa DRB di kelas SD ini Dan tentunya kami Sangat senang sebagai moderator Sudah mendampingi Best Danny dalam memaparkan Dalam menjadi guru Dalam sahabat DRB Dan kami juga terima kasih kepada Pak Widyat Moko Yang sudah menjaga Rum ini Bisa tertip dengan Berjalan dengan baik Kemudian Terima kasih yang sebesar-besarnya Seluruh adik-adik semua Seluruh adik-adik semua Dari pulau Dari berbagai pulau Dari Aceh sampai ke Papua Bisa ikuti acara Sapa DRB Dan tentunya Adik-adik semua Jangan lupa besok Untuk kembali lagi Di room ini ya Karena masih ada Duta-duta rumah belajar Akan mengajar adik-adik semua Selama kita dalam keadaan Pandemi corona ini Dan pesan kami Sebagai moderator Jaga kesehatan Kemudian Physics Distancing Jaga jarak antara satu dengan yang lain Untuk memutus rantai Dari penyakit Virus corona ini Dan tentunya Kami Dari Duta rumah belajar Jangan lupa Instal rumah belajar Anda Di smartphone Dan Manfaatkan Dengan manfaatkan rumah belajar Kita bisa belajar secara mandiri Dalam keadaan yang seperti ini Baik itu saja Terima kasih buat semuanya Terima kasih Bes Denny Terima kasih Kepala Lintet Moko Dan kami akhiri Kami kembalikan ke Prohost Dan kita tutup Room ini Yang sama-sama membaca Hamdalah Alhamdulillah Bila amin Dan kami hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Denny Dan Pak Jarno Terima kasih Abangku